Intro Halo sahabat, assalamualaikum semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimparwa untuk sahabat semua Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya Kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive Yaitu terima kasih nih Buat Cahaya Ilahi Cosplay Animasi Rusty Mirwan dari Pekanbaru Joker 86 dari Banjarmasin Bucin Gaming dari Malaysia Josh Rosario dari Timur Liste Aris Nopang 5 Official dari Riau Yusreng Channel dari Sawah Kidul Zion Aye dari Banjarmasin Anjarin Syah dari Batang Dan buat teman-teman semua yang belum imin sapa nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Crack 2024 Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basi lagi ini dia Alur ceritanya Di sebuah desa ada seorang pria yang bernama Sidhu Yang bertempat tinggal di desa yang sangat kumuh di kota Mumbai Di desa Sidhu dijuluki dengan nama Krek Yang artinya gila di kepala Dan Sidhu sangat menyukai olahraga yang sangat ekstrim tentunya Sidhu mempunyai kakak yang bernama Nihal Dan Nihal juga sangat menyukai olahraga yang menantang nyawa Di saat Sidhu bersama teman-temannya sedang membuat video yang berada di kereta Lalu Sidhu mencoba aksi yang sangat berbahaya Dan di saat itu kereta api sedang melaju sangat kencang Dan Sidhu hampir saja ingin membahayakan nyawanya Sidhu kemudian mencondongkan badannya ke arah luar kereta Dan menyentuh tiang-tiang sambil bergelantung di gerbong kereta Sidhu juga naik ke atas gerbong kereta Dan berlari dari kompartemen satu ke kompartemen yang lainnya Layaknya seorang cekwal yang cukup berbahaya Dan sambilnya di rumah ayah Sidhu memarahi Sidhu karena ayahnya tidak menginginkan Sidhu mengikuti jejak sang kakaknya Yang dulu Nihal telah tewas di Maidan Maidan adalah kompetisi olahraga bertahan hidup dan orang tua Sidhu melarang keras untuk ikut dalam kompetisi itu Namun Sidhu tak menggubri seomongan orang tuanya Sidhu dan Nihal selalu berlatih bersama untuk mewujudkan impian kakaknya Agar diterima untuk mengikuti kompetisi tersebut Mereka selalu membuat video di saat mereka sedang berolahraga Yang mana video itu akan dikirim ke kompetisi itu sebagai seleksi yang mana Akan ditentukan sebagai pemain olahraga yang terlatih dan terampil Dan akan bisa ikut di kompetisi tersebut Mereka selalu melakukan olahraga yang sangat berbahaya Sampai-sampai di waktu itu mereka ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam sel penjara Namun mereka tetap bahagia dan seringkali mereka mengirim terus video-video mereka ke Maidan Dan pada akhirnya Nihal berhasil masuk dalam kompetisi tersebut Di Maidan terdapat seorang pria pembuat kompetisi itu yang bernama Dev Dev lah yang telah memilih orang-orang dari seluruh penjuru untuk masuk dalam kompetisi tersebut Dan di malam harinya Sidhu sedang bersantai di pinggiran pantai Tiba-tiba seorang laki-laki yang dahulu menemui Nihal kini mendatangi Sidhu Lalu pria itu menawarkan kepada Sidhu untuk mengikuti kompetisi Maidan Sontak, Sidhu hampir tak percaya dan akhirnya Sidhu menyetujui dan pergi ke Maidan Kesokan harinya ayat Sidhu pergi ke kantor polisi untuk menanyakan Sidhu yang sejak malam tak belum pulang juga ke rumah Lalu polisi menjawab kalau Sidhu sudah pasti pergi untuk mengikuti sebuah kompetisi di Maidan Di saat di kontainer Sidhu terbangun dari tidurnya dan berhalusinasi di samping Sidhu terdapat kakaknya Lalu kakaknya berpesan kepada Sidhu untuk selalu bersemangat dan berhati-hati Tak lama kemudian mereka sampai di pelabuhan lalu mereka masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil Sidhu kemudian disapa oleh seorang Morris yang berasal dari Afrika Tak lama kemudian mereka sambil di Maidan lalu mereka langsung diperlihatkan arena kompetisi yang mana Para peserta yang mengikuti kompetisi itu pun bermacam-macam olahraga Disini Sidhu akan mengalahkan showrunner si tangguh Maidan Dave dan penantang yang sama terampil dari negara lain Lalu mereka masuk ke dalam dan di dalam mereka disambut dengan hangat oleh Dave Lalu Dave kemudian memberikan Elior Pond sebagai alat petunjuk mereka Dave kemudian menjelaskan sebuah peraturan di Maidan yang mana Mereka harus mengikuti sebuah peraturan yang telah dibuat di Maidan Mereka juga diberi sebuah fasilitas yang cukup Lalu mereka diperintahkan untuk mengumpulkan handphone Dan hanya bisa memakai telpon yang sudah disediakan oleh Maidan Dan harus fokus dalam kompetisi tersebut Kemudian mereka diberikan gelang yang sudah disediakan oleh Maidan Kemudian lalu Dave menjelaskan di dalam kompetisi ini Mereka harus melewati tiga ronde yang mana Setiap ronde akan dipilih sang pemenang dan akan diberi hadiah uang Yaitu ronde pertama akan mendapatkan uang sebesar 16 juta Dan ronde yang kedua akan mendapatkan uang 24 juta Dan ronde yang terakhir akan mendapatkan 40 juta Dan apabila pemenang dapat memenangkan tiga ronde itu Maka akan mendapatkan uang sebesar 80 juta rupiah Namun di saat sang pemenang dapat menyelesaikan itu semua Maka pemenang akan mendapatkan challenge race dengan Dave Dan jikalau pemenang kalah melawan Dave Maka pemenang mendapatkan nilai nol dan kompetisi itu pun dimulai Di malam harinya mereka mengadakan sebuah konser sebagai hiburan Untuk menghilangkan ketegangan dan kejenuhan Karena di pagi hari hingga menjelang sore mereka harus berkompetisi Mereka dibimbing oleh wanita berkacamata yang mana Wanita itu adalah sebagian dari anggota Maidan Di dalam ruangan Dave berkumpul bersama orang-orang miliarder Untuk menunjukkan ramuan sampel yang telah diberikan kepada peserta kompetisi Maidan Lalu Sidhu meminjam handphone si wanita berkacamata untuk menghubungi orang tuanya Lalu Sidhu mengatakan kalau Sidhu sekarang berada di kompetisi Maidan Dan kompetisinya baik-baik saja Setelah itu ayahnya menyahut telepon itu dengan perasaan khawatir Dan Sidhu meminta maaf kalau Sidhu sudah membuat ayahnya khawatir Dan tidak mendengar perkataan sang ayah Lalu si wanita berkacamata mengambil handphonenya menglomeli Sidhu Karena tak boleh lama-lama takutnya Sidhu akan ketahuan oleh penjaga Maidan Di dalam konser itu Sidhu dan wanita berkacamata itu sedang melihat teman-temannya bermain Dan tak lama kemudian Sidhu bertemu dengan Ayla Seorang influencer di Maidan Lalu Sidhu dengan banyak bergaya menghampirinya untuk menantangnya bermain Dan kemudian seketika Sidhu mempunyai rasa cinta terhadap si Alia Namun Alia menganggap remeh Sidhu dan di luar jangkauan Alia Namun Sidhu yang memastikan dan memerintah Alia untuk melihat dalam pertandingan yang pertama Kalau Sidhu akan melewatinya Kesokan harinya mereka dibangunkan oleh anggota Maidan Karena sebentar lagi pertandingan akan dimulai Di sisi lain seperti biasa Alia sedang live streaming kompetisi Maidan Dan kompetisi itu telah ditonton oleh seluruh orang di dunia Sesampainya peserta di arena Terlihat ramai orang yang ingin ikut menyaksikan kompetisi tersebut Dan terlihat juga teman Sidhu juga menyaksikannya Tak lama kemudian Dave datang dalam arena tersebut dengan menggunakan sebuah helikopter Dave kemudian menjelaskan dalam pertandingan ini Telah disediakan sebuah bendera 16 Dan masing-masing peserta dengan cepat harus mendapatkannya Mereka harus mengejar bendera itu dengan menggunakan gokar Yang mana mereka harus berusaha memiliki gokar itu Karena gokar itu akan dikendalikan oleh orang-orang yang berada di menara Dan di dalam gokar itu telah diberi waktu yang mana Kalau waktu yang berada di dalam gokar itu habis Maka gokar itu akan berhenti Maka dari itu mereka harus pintar-pintar bagaimana mereka bisa sampai dalam truk itu Terlihat juga Ami Jackson seorang petugas polisi Patricia Yang ikut menyaksikan dan ingin memastikan Kalau di kompetisi itu tidak terjadi sebuah apa-apa Pertandingan itu kemudian dimulai Dan di sana peserta sudah disediakan alat untuk menggapai gokar itu Kemudian tak lama mereka berhasil menaiki gokar tersebut Ketika ingin keluar arena ternyata ada beberapa penghalang Yang akan mengakibatkan gokar terguling dan gokar yang dinaiki sidu terguling Namun sidu berhasil menaiki gokar Alfonso yang berasal dari Afrika Terlihat di sana Alia sedang menyaksikan sidu dan kini Alia sudah meyakini Amabila sidu tidaklah buruk dengan apa yang telah dipikirkan oleh Alia Kemudian di pertengahan pertandingan salah satu peserta menekan tombol nose Dan akhirnya ia pun melaju dengan sangat kencang Namun peserta itu tidak melihat kalau di depan ada rintangan yang mana Peserta harus dengan lincah melewatinya Dan tak lama kemudian Martin yang berhasil dari Aegib berhasil menaiki truk yang pertama Dan menjadi pemenang di race pertama dan mendapatkan uang 16 juta Setelah itu peserta yang lainnya juga menyusul dari belakang Dan di dalam truk tinggal tersisa tiga bendera lagi Dan penonton dakdik duk der karena bendera tinggal tersisa tiga Tak lama kemudian Liana mendapatkan bendera yang pertama disusul oleh Alfonso Dan satu peserta lain tiba di truk itu Namun Alfonso telah mendapatkan bendera yang kedua Bendera tinggal tersisa satu dan satu peserta yang gagal mendapatkan bendera Tadi langsung berlari menuju bendera itu Namun dengan cepat sidu bergelantung Dan pada akhirnya sidu yang mendapatkan bendera yang terakhir tersebut Orang-orang nampak bahagia termasuk Alia dan ibu sidu Karena sidu berhasil menyelesaikan pertandingan yang pertama Setelah itu mereka kembali ke penginapan maidan Dan disana mereka ditunjukkan mayat-mayat peserta yang telah gugur dalam pertandingan tersebut Dan seketika itu sidu berhalusinasi kakaknya berada dalam peti tersebut Sidu kemudian bersedih lalu def mempersilahkan para peserta untuk bersenang-senang Setelah melewati hari yang cukup ekstrim Di dalam konser seperti biasa Alia sedang live streaming Lalu sidu yang melihatnya langsung menghampiri Alia Alia kemudian mengatakan kalau ia sangat mengkhawatirkan sidu dan beruntungnya Sidu selamat dan tidak mati dalam pertandingan tersebut Sidu kemudian diajak Alia untuk berjalan-jalan Namun sidu menolaknya karena takut tidak diizinkan penjaga Lalu berkata kalau Alia akan mengatakan kepada penjaga Kalau sidu adalah temanku Mereka pun berangkat dan disaat mereka bersenang-senang Mereka berbelanja bersama Lalu mereka berhenti di sebuah apartemen yang ditempati oleh Alia untuk bersenang-senang Setelah selesai bersenang-senang sidu kemudian keluar dari hotel Dan terlihat Ami sudah berada di luar menunggu sidu Lalu sidu mengatakan kenapa kau berada di sini dan mengetahui keberadaan sidu Ami lalu mengatakan kalau dia adalah seorang inspektur dan kau adalah peserta kompetisi yang diadakan oleh Dem Ami telah menonton kompetisi itu dan Ami mengira agak sedikit aneh dalam kompetisi itu Lalu Ami memberikan sebuah chip yang mana dapat menyelamatkan sidu Dan akhirnya sidu kembali ke penginapan Maidan Sesampainya di sana sidu dengan santanya berjalan menuju pintu depan Namun tiba-tiba sidu dari arah belakang dipukul oleh orang pria hitam yang merupakan anggota Maidan Karena semalam ia telah keluar bersama Alia Lalu dengan otak yang cerdas sidu mencoba kabur dengan memanjat dan melompat dari bangunan ke bangunan untuk menghindar dari para penjaga Dengan lincah sidu berhasil menghindar dari para penjaga dan teman-teman sidu terheran karena sidu dikejar-kejar oleh penjaga Maidan Lalu ketika di atas sidu bertemu dengan si pria hitam Disitu terjadilah sebuah perkelahian Dan pada akhirnya sidu mendorong pria hitam itu sampai ke ruangan dev Dev kemudian memisahkan mereka dan menanyakan sidu dari mana saja semalam bersama siapa dan bertemu siapa saja Lalu sidu berkata jujur kalau sidu pergi jalan-jalan bersama Alia dan sidu juga sempat bertemu dengan Ami Seorang inspektur Lalu sidu diberi Ami sebuah chip Dev kemudian mengambil alat itu lalu menyalakan alatnya dan mengatakan sidu telah dibohongi Yang mana ini bukanlah sebuah chip melainkan sebuah alat pendengar Yang mana mereka akan mendengarkan percakapan kita Kemudian Dev menghancurkan alat itu dan Memerintahkan sidu untuk kembali ke kamar dan istirahat Di sisi lain pria hitam tadi melakukan pertemuan di dalam hutan yang mana mereka ingin mengambil ramuan sampel Namun tiba-tiba polisi datang karena sudah mengetahui gerak-gerik mereka Lalu mereka panik dan segera kabur untuk menyelamatkan diri Dan pada akhirnya mobil yang membawa ramuan tadi berhasil Namun pria hitam yang menaiki helikopter tidak bisa kabur Karena Ami sudah menangkapnya Pertandingan kedua dimulai seperti biasa di pagi hari mereka bersiap-siap untuk berangkat menuju ke turnamen pertandingan Di sisi lain Ami yang telah menangkap pria hitam Pergi ke stasiun kereta api untuk mencari berkas-berkas Terlihat para penonton sedang menunggu peserta Maidan untuk melaksanakan pertandingan yang kedua Lalu salah satu anggota Maidan menghubungi Dev dan memberi tahu kalau pria hitam itu ditangkap oleh para polisi Setelah itu Ami menelpon Dev dengan menggunakan nomor ayahnya Kemudian Dev tidak mengangkatnya karena Dev sudah mengetahui kalau bukan ayahnya yang menelpon melainkan Ami Lalu Dev menggagalkan pertandingan yang kedua Kemudian mereka diperintahkan pulang ke penginapan oleh Dev Karena ada sedikit sebuah gangguan Sesamanya peserta di sana Sidhu kemudian dipanggil oleh Dev untuk datang ke ruangan Seketika itu Dev dipandang oleh teman-temannya dengan tatapan yang serius Dan tiba-tiba arwah kakaknya muncul dan memberi semangat kepada Sidhu Sidhu kemudian mengangkat telepon dari Ami dan mengatakan Sesungguhnya Ami sudah mengganggu berlangsungnya pertandingan dan kini pertandingannya ditunda Karena olahmu Ami hanya bisa mengganggu-angguk dan mengakui kesalahannya Dan kini Ami memerintahkan Sidhu untuk datang ke stasiun kereta dengan sendirian saja Sidhu kemudian dijemput anak buah Ami Namun anak buah Dev diam-diam mengikuti mereka dari belakang Pada saat itu anak buah Dev berhasil melumpuhkan anak buah Ami satu persatu Dan anak buah Dev juga memasang sebuah bom di setiap gerbong kereta Dan jalur perlintasan kereta Tak lama kemudian Dev datang ke stasiun untuk menyelamatkan si pria kulit hitam Yang mana ia adalah tangan kanan Dev Di sisi lain Sidhu dan Ami berhasil menghajar habis-habisan anak buah Dev Dan begitu juga Dev telah berhasil melumpuhkan anak buah Ami Dan menyelamatkan si pria kulit hitam Lalu membawa keluar dari ruangan di mana dia disekap Di dekat gerbong Ami terus menembaki anak buah Dev Dan tak lama kemudian dia baru menyadari jika di sekelilingnya sudah terdapat bom Ami lalu meminta bantuan kepada anak buah untuk mengalihkan perhatian anak buah Dev Karena Ami mempunyai sebuah rencana untuk mengambil remote bom tersebut Kemudian Ami berlari ke arah Dev Ami lalu merampas remote yang berada di genggaman pria kulit hitam itu Ami pun berhasil mendapatkan remote tersebut Namun remote itu malah diambil oleh Sidhu Sidhu terpaksa melakukan hal itu Karena Sidhu takut dikeluarkan dari kompetisi Maidan oleh Dev Ami kemudian menjelaskan kalau Dev lah yang telah membunuh kakaknya yaitu Nihal Sontak Sidhu sok dan langsung menanyakan kepada Dev Dev kemudian menjawab kalau dia tidak membunuhnya Melainkan Nihal tewas karena kesalahannya sendiri Seketika itu Ami mencelah karena Dev telah berkata bohong Kini Sidhu bingung dan akhirnya Sidhu memutuskan meledakan bom yang membuat mereka pergi dari tempat itu Tiba-tiba Nihal muncul dan memberi semangat terhadap Sidhu Sidhu lalu berjanji akan mengungkapkan kasus kematian kakaknya si Nihal Di malam hari Sidhu sedang melihat video di waktu kakaknya dahulu sedang final race dengan Dem Dimana di waktu itu parasut milik Dev bisa keluar namun parasut milik Nihal tidak bisa keluar Yang mengakibatkan Nihal terjatuh menabrak gedung dan tewas terbakar Sidhu merasa sedih dan frustasi karena tidak bisa menerima sebuah kenyataan Di sisi lain Ami dimarahi bosnya karena telah melakukan kesalahan yang sangat fatal Dengan perasaan kesal Ami lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya Di tempat telepon umum Sidhu sedang menghubungi Alia karena ingin mendengar penjelasan Alia Sidhu kemudian bertanya kalau Alia telah memfoto dirinya dari atas apartemen ketika Sidhu sedang bersama Ami Namun Alia terus saja berkata tidak dan akhirnya Sidhu mematikan telepon dengan penuh rasa kesal Ami kemudian pergi ke bar kemudian menenangkan dirinya di sana Ami bertemu dengan Sidhu seketika Sidhu mencengkram kerah baju Ami dan mengatakan Kalau Sidhu tidak percaya yang telah membunuh Nihal adalah Dev Ami lalu mengatakan bahwa Sidhu harus terus berada di Maidan dan Sidhu lah yang akan menemukan jawaban itu Seketika Sidhu bangkit kembali dan akan berusaha mengungkapkan kasus kematian Nihal Kemudian pertandingan kedua telah kembali Di pagi hari seperti biasa Dev memberikan sebuah arahan kepada semua peserta yang mana Pada pertandingan kali ini Maidan telah menyediakan banyak anjing Dan mereka harus menghindari kejaran anjing dengan memakai sepatu roda Maidan juga telah menyediakan satu orang dan akan mengaitkan tali untuk bekerjasama dengan para peserta Para peserta harus menghindar dari kejaran anjing Dan jika peserta tidak bekerjasama atau tali ikatan telah terputus Maka peserta akan dinyatakan bugur Para peserta kemudian terus mendapatkan bendera yang telah diletakkan di titik-titik tertentu Ketika peserta sudah mendapatkan bendera itu maka mereka akan masuk dalam kurungan yang mana Mereka akan terhindar dari kejaran anjing Pemenang pertama yaitu peserta yang bisa mendapatkan bendera utama Yang mana di sekelilingnya telah dipasang listrik Dan pemenang pertama akan mendapatkan uang 24 juta Dev kemudian mengeliminasi nomor 10 yaitu Sidhu Dan seketika itu para penonton dan petugas Maidan tidak menesetujui keputusan Dev Kemudian talam kemudian para penonton berteriak Sidhu yang mana Sidhu telah datang dalam pertandingan itu Sidhu lalu meminta agar ia bisa ikut dalam pertandingan ini Dan Sidhu berjanji akan menjadi yang pertama Dan akhirnya ayah Dev mengatakan kalau Sidhu akan kembali dalam pertandingannya lagi Seketika itu para penonton nampak gembira Atas kembalinya Sidhu dalam pertandingannya Dev kemudian menawarkan kepada para penonton Siapa yang akan menjadi teman kerja sama Sidhu Seketika orang-orang terdiam dan talam kemudian Alia mengajukan dirinya untuk menjadi pasangan Sidhu Pertandingan pun dimulai Kini para peserta berpencar untuk mencari di mana keberadaan bendera Dan di saat pencarian mereka satu persatu Peserta akhirnya tumbang Sementara itu Sidhu dan Alia tengah kebingungan mencari bendera Dan di saat itu Sidhu terjatuh dan disambar oleh anjing Namun Sidhu dan Alia bekerja sama untuk menghindari dari kejaran anjing Para peserta kini berhasil mendapatkan bendera Namun Sidhu telah berusaha mencari dan pada akhirnya Sidhu bersembunyi di dalam gedung Sidhu perlahan-lahan berjalan dan pada akhirnya mereka telah terdeteksi oleh anjing Sidhu kemudian memutuskan untuk melompat dari atas gedung bersama Alia Di tengah pencarian terlihat para peserta sudah mendapatkan semua bendera Dan kini tinggal tersisa satu bendera yaitu bendera utama Sidhu dan peserta lainnya nampak kebingungan untuk mendapatkan bendera tersebut Penonton sangat berharap Sidhu yang mendapatkan bendera utama itu Sidhu kemudian membuat sebuah rencana namun agak sedikit berbahaya Alia kemudian mengatakan aku akan selalu ikut rencanamu dan akhirnya Sidhu mencoba rencananya Terlihat hati para penonton dakdik dukser Apakah Sidhu bisa mendapatkan bendera utama itu? Sidhu pun kemudian melompat dan akhirnya Sidhu berhasil mendapatkan bendera itu menjadi pemenang pertama Sedikit lagi hampir saja Alia terkena sengatan listrik Dan terlihat para penonton sangat bahagia atas keberhasilan Sidhu Di malam harinya ayah Dev sedang menonton video ulang tahun di mana Dev masih kenak-kenak Tak lama kemudian Dev datang menemui ayahnya lalu mengecup kening ayahnya Dev membawa 5 cangkir yang berisikan air Kemudian Dev memerintahkan ayahnya untuk meminum secara bergantian Di tengah pembicaraannya kemudian Dev menjelaskan Dev layang telah membunuh teman-teman ayahnya demi mendapatkan sidik jari Sontak ayahnya kaget Lalu anak buah Dev meminta sidik jari ayahnya Dengan terpaksa ayahnya memberikan karena ayahnya takut Dev akan membunuhnya Di dalam kamar terlihat para peserta sedang bergembira Karena pada akhirnya mereka dapat lolos sampai di titik ini Dan besok mereka akan bertanding dalam pertandingan yang ketiga Sementara itu Sidhu nampak sedih karena teringat dengan kedua orang tuanya Kemudian temannya memberikan nasihat kepada Sidhu Bahwa Sidhu harus yakin kepada hati dan Tuhannya Dan dengan bersama-sama pasti kita bisa melewati rintangan itu semua Dan semua teman-teman Sidhu kemudian memberi sebuah support kepada Sidhu Bahwa kita semua bisa melakukannya Keesokan harinya Dev bertemu dengan bos Ami Lalu membayar mahal bosnya Ami untuk menyekap ayah Dev Dan di sisi lain sedang mencari cara untuk bisa keluar dari Maidan Kemudian wanita berkacamata memberitahu Kalau di sore hari ada gerobak sampah yang keluar ingin membuang sampah Dan tak lama kemudian Ali menemui Sidhu di penginapan Maidan Dan mengatakan bahwa ayah Dev telah disekap di pelabuhan Sidhu kemudian meminta tolong kepada temannya untuk memutus lampu dengan menggunakan bumerangnya Demi keselamatan peserta Di sisi lain Sidhu mengadu domba antara Martin dan Alfonso Yang mana mereka akan berkelahi dan mengalihkan perhatian penjaga Sidhu berhasil berada di sebuah pelabuhan Dan di sana sudah terlihat Ami bersama anak buahnya yang ingin membantu Sidhu Untuk mencari ayah Dev Mereka pun berpencar mencari kontainer dan akhirnya Sidhu berhasil menemukannya Setelah itu Sidhu membuka kontainer itu Namun di dalamnya terdapat penjaga Dan akhirnya mereka baku hantam di dalam kontainer tersebut Sidhu kemudian berhasil melumpuhkan penjaga itu dan membawa kabur ayahnya Dev Saat di mobil Sidhu meminta video nih hal di waktu detik-detik ingin bertanding di final Ayah Dev kemudian meminjamkan handphonenya untuk Ami Untuk memperlihatkan video Nihal di dalam video itu Nihal nampak percaya diri bahwa Nihal akan berhasil mengalahkan Dev Dan Nihal juga mengatakan kalau ia akan memenangkan kompetisi ini Demi membahagiakan adiknya dan kedua orang tuanya Dan tidak akan membuat keluarganya kecewa Sidhu nampak sedih setelah melihat video kakaknya Dan tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh pria hitam itu Kemudian pria hitam itu membunuh bos Ami dengan mencekik lehernya hingga tewas Dan ternyata Sidhu telah ditipu oleh ayah Dev dan hanya ingin menjebaknya saja Ayah Dev kemudian menantang Sidhu untuk mengalahkan Dev Dan mengatakan Sidhu tidak akan menang mengalahkan Dev Melainkan Sidhu akan tewas seperti kakaknya Di ruangan Dev, Dev terus saja memantau gerak-gerik Sidhu dan Di sisi lain Ami bersama anak buahnya diam-diam menggerebak tempat penyimpanan ramuan sampel milik Dev Ami kemudian berhasil melumpuhkan anak buah Dev dan membuka kotak penyimpanan ramuan dengan sidik jari tiruan Dan akhirnya Ami berhasil membukanya dan membawa kabur kotak tersebut Tak lama kemudian anak buah Dev lalu menghubungi Dev Kemudian mengatakan bahwa ramuan milik Dev telah hilang dibawa kabur oleh Ami Dan terlihat Dev mengamuk lalu memecahkan semua laptop yang berada di dalam ruangannya Kesokan harinya para penonton setia sudah menunggu di area pertandingan Seperti biasa mereka kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke pertandingan Di dalam pertandingan Dev menyebut para penonton dengan penuh gembira Lalu Dev memboongi penonton dengan mengatakan Para peserta sudah mengunurkan diri karena takut mereka tidak akan lolos dalam pertandingan ini Dan hanya akan tersisa satu peserta saja dan Benar saja di pertengahan jalan peserta diturunkan di sebuah kota yang terdapat orang-orang pekerja Yang mana orang-orang itu membawa senjata dan diperintahkan Dev untuk menghabisi para peserta Sidu tidak takut turun melainkan di kunci di dalam mobil sendirian Dan disana para peserta ditembaki hingga tewas Sidu yang melihatnya hanya bisa menangis melihat teman-temannya tewas dengan sangat tragis Tak lama kemudian Sidu sampai di pertandingan itu dan Sidulah yang akan melawan Dev dalam final itu Dalam pertandingan ini mereka harus memanjat, berlari dan bersepeda menyusuri perkotaan Mereka juga akan bersepeda melewati tebing, lorong dan jalanan perkotaan Peserta juga akan diikatkan bom di lengan tangan dan mereka harus sampai di finish membawa bendera dengan cepat Karena bom tersebut diberikan timer yang mana di finish terdapat kunci yang dapat menghentikan bom tersebut Pertandingan pun dimulai Di tantangan pertama mereka harus menuruni tebing yang tinggi sekali Mereka juga harus mendapatkan bendera dan akhirnya Dev yang mendapatkan bendera terlebih dahulu Setelah itu mereka bersepeda menyusuri terowongan banyak sekali rintangan Tiba-tiba Dev bermain licik dengan menjegal sepeda Sidu sehingga Sidu terjatuh Namun Sidu bangkit kembali karena tidak mau kalah oleh Dev dan meneruskan bersepedanya Sidu terus mengejar Dev dengan menggunakan jalur lain dan akhirnya Sidu berhasil merampas bendera itu Dan setelah melewati hutan mereka akhirnya sampai di kota Tiba-tiba ketika Sidu sedang melaju ada mobil yang menghadang dari arah depan Sidu yang kemudian menunjukkan skill bersepedanya dengan melompati mobil tersebut Tak lama kemudian ketika Sidu ingin meraih bendera itu Tiba-tiba Sidu ditabrak oleh mobil dari arah samping Sidu kemudian terjatuh terkapar di jalanan asfal Tak lama kemudian Sidu bangkit dan mengingat akan janjinya waktu itu Sidu berjanji akan mengalahkan Dev dalam final ini Dan Sidu juga berjanji akan mengungkapkan kasus kematian kakaknya dalam kompetisi Maidan Sidu kemudian melaju kencang bersepeda dengan menaiki atas posisi jembatan Dan akhirnya Sidu berhasil mendapatkan bendera dengan melompat di atas Dev Sidu pun berhasil sampai di finish dan mendapatkan kunci untuk mencegah bomnya meledak Namun ketika itu Sidu tidak menghentikan bom itu Melainkan ingin berkelahi terlebih dahulu dengan Dev Saat itu Sidu telah kalah diajar habis-habisan terlebih dahulu Dev juga meremehkan Sidu dan mengatakan Kalau Sidu sama seperti kakaknya tidak bisa mengalahkan Dev Seketika itu Sidu terbakar marah Sidu langsung menghajar balik Dev dengan penuh kedendaman Sidu terus memukul dan membanting Dev hingga tulang Dev patah Karena waktu tinggal sedikit lagi Sidu kemudian membatalkan bom itu dengan menggunakan kuncinya Dan tak lama kemudian waktu sudah habis dan Dev pun tewas meledak Para penonton orang tua Sidu dan para penggemar setia Sidu sangat bahagia Setelah kemenangan Sidu dalam kompetisi Maidan Kemudian saat di pesawat Sidu mengingat perkataan Dev yang mana ayahnya tahu tentang kematian kakaknya Nihal Sontak Sidu langsung bertanya pada ayahnya Dem Lalu ayah Dem menceritakan kalau ketika ingin final Si pria hitam itu yang telah memutus tali parasut milik Nihal Sehingga saat terjun parasut milik Nihal tidak bisa keluar dan Nihal pun tewas menabrak gedung Dem kemudian meletakkan bom di dalam pesawat itu Sidu kemudian terjun keluar dari pesawat itu Dan tak lama kemudian pesawat itu meledak bersama ayah Dem dan pria kulit hitam Ternyata Sidu mengikuti lomba itu tidak untuk menjadi seorang juara dalam kompetisi itu Melainkan mengungkapkan kasus kematian kakaknya selama ini di Maidan Dan film pun selesai Baik sahabat terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar terus rezekinya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih